Hai penandang pertama guys daripada Aura skor 1-0 Aura tadi penandang pertama dan sekarang ini adalah penandang pertama daripada Bua Naci Travola di lapangan bola selam bola Telumah turnamen Cup Telumah tahun 2018 ini penandang pertama daripada Bua Naci Travola berakhir dengan skor 0-0 dan dilanjutkan dengan penandang penalti ini guys skipper daripada Aura bersiap sedia nomor punggung 1 kemudian nomor punggung 3 ini dia penandang daripada Bua Naci Travola penandang pertama apakah tenangan ini akan langsung gol jika gol skornya satu sama jika tak gol skornya 1-0 guys of gol ternyata guys luar biasa penandang daripada Bua Naci Travola satu sama skor ini penandang kedua nomor punggung 4 anggah daripada Aura FC bagaimana Bung komentarnya gol atau tidak nih Bung gol macam mana Pak gol nggak kita mana tau bisa-bisa telek-telek bisa-bisa tengok-tengok Pak indigo Pak kan gimana Pak pertandingan tadi Pak seru keras sama ya Pak keras sama ya Oke ini guys penandang kedua daripada Aura dua lagi guys tenang kedua ini ditendang oleh Angga tadi dengan skor 21 ini adalah penandang kedua daripada Bua Naci Travola penopi sang kapten ini guys kalau ni Pak tengok-tengok dari gaya jalan macam mana ni Pak dari gaya jalan gaya tak gol ni Pak macam mana ni Pak kau tengok-tengok gol apa tak ni Pak biasa tukang-tukang tengok penonton lebih mantap ni Pak tak gol ni Pak ya oke nama rungu 13 guys sang kapten penandang dan oh ternyata bener kali guys mantap Pak luar biasa luar biasa guys wah ini emang pengaruh penonton emang lebih hebat daripada pemain guys memang bener buktinya di lapangan Sebelata Luma nih memang luar biasa penontonnya bisa menerawang semuanya bisa jadi indigo nih guys oke ini penandang ketiga daripada Aura nomor punggung 5 ya skor berarti 2-1 ini penandang ketiga jika ini gol berarti Aura 3 dan Buana Citra 1 oke ini kita lihat dulu nomor punggung 5 apakah ternyata ni akan gol kalau ini saya prediksi bolanya ke kiri gol ke kanan keeper coba woi guys tidak gol ternyata guys ya ampun skor 2-1 guys jika masuk berarti Buana Citra bisa mengejar skornya dengan 2 sama jika tak masuk maka tetap 2-1 biasanya kalau misalnya tadi penandangnya tak masuk berarti penandang kedua ini dijamin masuk kalau misalnya di dendang tak masuk berarti memang kaki dia nih kaki dia nih Pak ya kaki tak pedung kaki tak pedung oke nomor punggung 6 daripada Buana Citra penandang ketiga saya prediksi di dendang ke kanan tangan kanan keeper tadi guys rupanya di tengah deh teman-teman guys tak gol coba yang ini nomor punggung 6 kayaknya tengah juga ini guys kiri-kiri kiri ya iya luar biasa guys terkecoh sang keeper skor 2 sama ini dia penandang yang keempat ini sang ban kapten 79 rendra ini sang kapten juga tadi sang kapten nendang tak masuk apakah ini pendendangnya sang kapten tak masuk juga bagaimana nih Pak kalau Bapak tengok-tengok masuk nih Pak ya masuk tengok pada kaki Pak ya dia biasa tengok pada kaki memang oke guys ini kata Bapak prediksi ini tadi masuk nih Pak ya oke kita tengok kita buktikan Pak masuk atau tidak oke tendang dan oh luar biasa masuk Pak berarti besok-besok Pak Bapak kat sini aja Pak kalau senang penalti Pak kalau senang penalti oke ini penandang keempat juga jadi skor berarti 3-2 ini penandang penandang yang keempat daripada Buana Citra ini daripada gaya-gaya jalan lemas-lemas gini Boy kayaknya bola-bolanya bola dia macam tak masuk macam tak masuk aja bola bola dia macam tak masuk oke guys kita lihat ini kata Bapak bola dia tak masuk oke kita lihat nomor 19 mengambil ancang-ancang gaya penandang Ronaldo tendang dan oh masuk Pak ini tak masukin Pak ini tawa ini tawa maka skor 3 sama oke nomor 11 ya ini Nemar Nemar karena dah pindah ke PSG ini belum tahu masuk apa tidak nomor 11 ngambil ancang-ancang penandang yang kelima nih Pak ini yang terakhir penentu banget nih ya lihat-lihat dari kaki kata Bapak kakinya kayak uropo lihat iya ah cekat pinggang guys oke tendang dan oh goal luar biasa guys gayanya selebrasi yang au-au gimana gitu kayak bang-bang-bang mungkas oke oke ini sore banget nih udah gelap tinggal lagi kita pakai cahaya yang bisa kita gunakan pencayaannya tak maksimal tapi oke Yanto nomor 11 nomor ya disitu di panitia nomor punggung 5 namanya Yanto tapi nomor punggung Yanto tuh pakai nomor punggung 11 oke udah dilanjutkan berarti salah nomor ini diperbolehkan oleh wasit karena nama nama Yanto nomor punggung 5 disebutkan tapi rupanya nomor Yanto tuh di lapangan menggunakan kostum nomor punggung 11 oke ini dia wasit buat koordinasi dengan para panitia kayaknya ada ketidakpuasan ataupun protes daripada buah Nacitra oke ini guys wasit lagi koordinasi wasit ini wasit dipimpin daripada wasit kabupaten wasit kabupaten karimun ke Pemirio Indonesia ini sebenarnya bentar lagi nih udah maghrib nih udah bunyi hazan nih guys tak maksimal karena memang cahaya di malam hari gak kurang ini pak kalau berdiri mana yang menang pula nih pak ini pak aura kostum warna biru hitam nih pak buah hitam biru kuning kalau misalnya putih sana tuh buah Nacitra buah Nacitra jadi yang mana menang apa prediksi pak pak aura yang menang aura yang menang pak ya oke aura yang menang oke kita lihat nih guys benar daripada buah Nacitra oke berarti tadi koordinasi masih disahkan tenangan daripada nomor punggung yang disalah tadi tuh oke nomor 15 menang-menang dan ya apun guys benar sekali pak luar biasa prediksinya pak berarti emang harus hadir disini nih pak oke guys sekian terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe video di HayroKuzo jangan lupa tonton video selanjutnya dan final kali ini di antara buah Nacitra berhadapan dengan aura FC dimenangi oleh aura FC dengan skor 5-4 5 untuk aura FC dengan baju hitam kombinasi kuning biru kombinasi kuning sedangkan daripada buah Nacitra kostum putih kombinasi biru dengan skor dimenangi oleh buah aura wih guys tumbuk guys apa yang cerita nih guys bertumbuk pula